Ciri-ciri tahun-tahun tipu daya akan datang kepada manusia tahun-tahun tipu daya. Oleh sebab itulah, kenali ciri-ciri tahun-tahun tipu daya. Karena banyak sekali orang yang menjadi korban penipuan pada tahun-tahun tipu daya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa akan datang kepada manusia tahun-tahun tipu daya. Ini terjadi tidak hanya setahun dua tahun, tetapi terjadi selama bertahun-tahun. Oleh sebab itulah, saudara kuka muslimin wal muslimat harus tahu tentang ciri-ciri tahun-tahun tipu daya. Agar tidak menjadi korban penipuan. Telah bersabda oleh Rasulullah SAW, Sayati akan datang alen nasi kepada manusia. Sanawatun oleh tahun-tahun. Khadda'atun yang menipu. Ada masa-masa, tahun-tahun, tapi di dalam tahun tersebut banyak penipuan. Akan dibenarkan di dalam tahun-tahun tipu daya itu al-kathibu terhadap penustah. Dan akan didustahkan. As-satiku terhadap orang yang benar. Penustah pembohong dibenarkan. Tetapi orang yang benar, orang yang jujur apa adanya, didustahkan. Dan akan diberikan amanah, kepercayaan. Di dalam sanawatun khadda'atun al-kha'inu terhadap para pengkhianat. Dan akan dikhianati fiha di dalam sanawatun khadda'atun al-aminu terhadap orang-orang yang terpercaya. Orang-orang yang dusta, tetapi dibenarkan. Karena dia lihai untuk menutupi kedustaannya. Pembohong dieluh-eluhkan, dibela mati-matian. Sedangkan orang yang jujur apa adanya, orang yang baik, akan didustahkan. Sehingga banyak sekali orang-orang yang baik, yang jujur, yang ahli ilmu marifatullah, justru memilih untuk diam saja. Diam saja karena dia didustahkan di mana-mana. Padahal dia adalah orang yang benar, orang yang jujur. Sedangkan para penipu-penipu, yang benar-benar menipu, tetapi wajahnya, penampilannya, sangat meyakinkan. Sehingga banyak sekali orang-orang awam yang tertipu. Sedangkan orang-orang yang benar, yang jujur apa adanya, akan didustahkan. Para pengkhianat akan diberikan kepercayaan. Sedangkan orang-orang yang terpercaya akan dikhianati. Nah, kapankah itu akan terjadi? Wajantiku fiha arway bidotu, kata Rasulullah. Wajantiku dan akan berbicara. Fiha didalam sanawadun khada'atun. Arway bidotu oleh arway bidotu. Tila dikatakan. Sohabat bertanya kepada Rasulullah. Wama arway bidotu ya Rasulullah. Apa itu arway bidotu, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah s.a.w. menjawab, Arrojulu attafihu yatakallamu fi amril ammati. Orang yang bodoh tetapi berbicara di dalam urusan umum. Nah, inilah biangkiruknya. Biangkiruk di dalam sanawadun khada'atun. Di dalam tahun-tahun tipu daya. Biangkiruknya adalah arrojulu attafihu yatakallamu fi amril ammah. Banyak sekali orang yang tafih, orang yang bodoh, jahil. Yatakallamu yang berbicara fi amril ammati di dalam urusan umum. Orangnya bodoh, enggak menguasai banyak ilmu. Tetapi ngomong apa saja. Bahkan ngomongnya lebih lantang, lebih keras. Dia ngomong masalah politik. Dia ngomong masalah pemerintahan. Padahal enggak menguasai ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Dia ngomong masalah ekonomi. Padahal enggak paham tentang ekonomi. Dia ngomong masalah agama. Padahal enggak ngerti tentang isi Al-Quran dan Al-Hadis. Enggak ngerti tentang ilmu syariat, hakikat, dan marifat. Dia ngomong. Ngomong apa saja. Nah, tatkala itulah. Banyak sekali orang-orang awam yang akan menjadi korban. Karena orang awam itu tidak mampu membedakan mana orang yang benar-benar jujur, yang amanah, yang terpercaya. Dan mana orang-orang yang bohong, pendusta, dan berkhianat. Oleh sebetulah, kita harus tahu bagaimana cara kita untuk selamat. Nah, caranya selamat dari sanawatun khudda'atun, dari tahun-tahun tipu daya adalah kita harus tahu tentang isi Al-Quran dan Al-Hadis. Karena semuanya sudah ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga kita bisa membedakan mana si pendusta, mana si pembohong, mana si orang yang benar dan jujur, mana si orang yang amanah. Semuanya sudah ada ciri-cirinya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, masalahnya mayoritas umat Islam di Indonesia saat ini lebih suka menjadi ruwai bidoh. Ruwai bidoh, yaitu ngomong apa saja. Orang Islam Indonesia ini kan pinter-pinter menjadi komentator. Tapi kalau dijadikan pemain, Masya Allah, na'udzubillah, suman'udzubillah. Indonesia ini terkenal dengan negara, ya negara supporter, negara penonton. Kalau dijadikan pemain, belum tentu becus. Pokoknya kalau menjadi penonton, itu akan berkomentar apa saja. Semuanya dikomentari. Tapi tak kalah diajak ngaji serius. Ayolah ngaji, kita memperdalam Al-Quran. Kita harus tahu tentang isi Al-Quran. Allah sudah kirim surat cinta kepada kita sebanyak 114 surat. Itu surat cinta. Mulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya sampai An-Nas. Nah, kita kan belum tahu tentang isi apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi mengapa kita malas? Kita malas menggaji isi Al-Quran dan Al-Hadis, tapi kita paling lantang, teriak-teriak tentang agama. Itulah namanya roi bituh. Sehingga banyak sekali ulama yang alim, yang arif billah, yang ahli ma'rifat, yang jujur, yang amanah, terpercaya, lebih suka diam untuk menyelamatkan diri. Daripada dia yang ngomong, justru dihantam di mana-mana, diserang di mana-mana, didustakan di mana-mana. Oleh sebetulah, mari kita senantiasa menggaji Al-Quran dan Al-Hadis. Akhrojah Ibn Majah. Akhrojah telah mengeluarkan hubara hadis Ibn Majah oleh Imam Ibn Majah nomor hadis 4036 Wahmat Ibn Hanbel dan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbel nomor hadis 7.912 dari Abu Hurairah Radhi wa'an. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahutala'alamu biswab.